Halo teman-teman investor dan trader kembali lagi di channel ide investasi kali ini setelah kita membahas trend properti dan MNC sekarang kita akan fokus kepada salah satu picket yang masih belum bergerak yaitu semen Indonesia akankah semen Indonesia diuntungkan dari trend properti jadi mari kita simak ulasannya dan juga target price dan bagaimana kami saya mendapatkan target price tersebut jadi jangan lupa teman-teman untuk like subscribe dan share bila dirasa video ini sangat membantu oke mari kita mulai ya metodologi investment idea adalah sebagai berikut ya kita tadi ada global makro Indonesia makro ini hal-hal yang kita lihat kemudian pendekatan siklus ekonomi kemudian pendekatan industri company performance baru teknikal analisis jadi ini adalah metodologi kami kami metodologi saya saya menggunakan top-down analysis approach dimana kalau teman-teman lihat saya tidak anti terhadap penggunaan teknikal analisis kalau teman-teman lihat pada video saya in indofood atau indf maka saya memakai pendekatan teknikal analisis untuk indofood oke khusus untuk di SMGR ini kami rangkumkan dalam bentuk Indonesia makro dan pendekatan industrinya atau kebijakan pemerintah teman makro outlook yang saya lihat adalah akan sangat didukung oleh trend property kemudian COGSnya akan turun dengan turunnya harga coal atau energy meskipun mereka juga masih disupply dengan berdasarkan harga DMO ya tetapi arahnya akan semakin diuntungkan dengan semakin turunnya harga coal meskipun DMO saat ini masih di 90 dolar per ton untuk semen tapi kami mempercaya bahwa outlook coal akan lama akan semakin turun sehingga harga semen atau profit margin dari semen nanti akan semakin membaik kemudian yang penting adalah fokus APBN setelah PPKM yang selesai dimana teman-teman tahu bahwa PPKM itu resmi ditutup oleh Bapak Presiden pada bulan Desember tahun 2022 kemudian yang menarik juga adalah konsolidasi SIG yang akan selesai jadi setelah semen semen Gresik mengakuisisi semen Batu Raja maka kami saya estimasi bahwa di tahun 2023 ini konsolidasinya akan selesai mirip-mirip dengan BRI di tahun 2022 kemarin ya jadi ya konsolidasinya akan selesai di tahun 2023 ini nah faktor yang negatif adalah dampak kenaikan dari BBM di kuartal 2 tahun 2022 dibilang oleh manajemen akan faktor in ke dalam net income tahun 2023 ini oke mari kita simak sekilas laporan manajemen berikut adalah laporan manajemen yang berdasarkan saya ambil dari annual report dan ini saya highlight merah laporan dari manajemen adalah pemulihan ekonomi itu gak berdampak ke semua sektor termasuk di semen di mana belanja masyarakat tahun 2022 lebih mengarah kepada transport, komunikasi, hotel, dan restoran dan tidak terlalu berfokus pada perumahan jadi ini juga salah satu keynya tadi di depan saya berkata adalah trend property kemudian laporan manajemen berikutnya adalah kenaikan harga batubara yang terjadi pada tahun 2022 dimana berdampak bagi produsen semen dimana biaya bahan bakar dari batubara mencapai kira-kira seperempat dari harga pokok penjualan semen jadi dari HPP-nya itu harga batubara itu kira-kira memakan kira-kira 25% dari COGS-nya perusahaan semen jadi poin nomor dua itu sudah ke cover pada analisa saya sebelumnya ya kemudian kita highlight lagi ya kenapa dan ini adalah outlook ke depannya permintaan semen curah terutama berasal dari proyek pembangunan infrastruktur pemerintah dan proyek swasta skala besar dimana pemerintah Indonesia ya berkomitmen untuk membangun ekonomi kawasan tertinggal dimana perlunya adalah peningkatan kualitas infrastruktur hal ini salah satunya tercemin dari komitmen pemerintah menyelesaikan proyek strategis nasional dan masih tingginya alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur wow luar biasa ya teman-teman jadi ingat ini semua berhubungan berhentinya PPKM berarti budget kesehatan itu akan menurun dan akan mulai dipindah kepada budget lainnya nanti teman-teman bisa lihat posisinya ada dimana dalam struktur APBN oke untuk trend property bullish sudah pernah saya bahas untuk residential saya bahas sorry untuk industrial saya bahas di 6 Agustus tahun 2022 memang saya membahasnya mendahului dari apa yang terjadi di pasar karena baru sekarang ini rame nih trend property industrial kemudian property sektor residential sudah saya bahas di 11 Maret tahun 2003 dua-duanya residential dan industrial saya memberikan rekomendasi bullish teman-teman bisa simak karena saya memproyeksikan bahwa suku bunga 7 days reverse repo akan mengalami akan mulai diturunkan mungkin di quarter keempat tahun 2023 ini ataupun di awal tahun 2024 jadi mengapa saya memilih bullish untuk trend property industrial maupun residential apa memang benar property index apa benar property sudah mulai bullish bisa kita lihat dari property indexnya ini call by saya pertama di property industrial kira-kira di bulan Agustus tahun 2022 kemudian call by kedua saya di property residential itu pada bulan Maret tahun 2023 dan teman-teman melihat dan teman-teman lihat ini adalah chart weekly dan teman-teman bisa melihat bahwa sekarang dari segi weekly chart ini sudah mulai nembus moving average 60 weekly kemudian dari segi MACD MACD-nya sudah mulai membuat golden cross meskipun masih di area negatif ya teman-teman lihat di area negatif tapi trendnya terus naik menuju teripotori positif jadi bisa dibilang property sudah mulai masuki tahap bullish tapi masih tahap awal kemudian untuk sektor APBN dan mari kita lihat perbandingan antara APBN tahun 2022 dan 2023 kita lihat fokus anggarannya bahwa infrastruktur itu ada berada di nomor 4 sebesar 383 triliun kemudian untuk postur APBN tahun 2023 ada sedikit kenaikan kurang lebih sekitar 9 triliun tetapi postur APBN tetapi postur APBN-nya sekarang berada di nomor 3 jadi ini adalah prioritas nomor 3 ya teman-teman lihat ya kesehatan turun dari fokus pertama di tahun 2022 ya kesehatan itu sekarang mulai turun di nomor keempat prioritasnya teman-teman bukan jumlah besarnya ya prioritasnya mengalami penurunan dan jumlahnya juga mengalami penurunan yang cukup signifikan menurut saya oke sekarang mari kita lihat SMGR result berdasarkan kuartal pertama ya kita lihat teman-teman lihat disini revenue dari SMGR ini mengalami kenaikan terus-menerus teman-teman ya kalau teman-teman lihat revenue-nya ini mengalami kenaikan terus-menerus tetapi harga sahamnya malah berkebalikan mengalami penurunan begitu ya teman-teman teman-teman bisa lihat kemudian kalau dari profit pun juga sebenarnya kalau kita ukur memang agak mengalami penurunan dari tahun 2020 tetapi kemudian SMGR mulai stabil mengalami kenaikan dari sisi net profit gitu jadi penurunan SMGR ini saya rasa merupakan berkah ya buat para investor kemudian kalau kita lihat dari balance sheet-nya ya banyak teman-teman yang takut karena SMGR ini mungkin akan dipaksa untuk support perusahaan-perusahaan infrastruktur sehingga ada kemungkinan untuk juga masuk ke dalam default tetapi untuk teman-teman lihat ya mari kita ukur struktur hutangnya kalau kita lihat struktur hutangnya itu short term debt-nya ini sangat amat kecil teman-teman jadi definisinya adalah begini kalau short term debt yang saya pelajari dari perusahaan-perusahaan infrastruktur perusahaan infrastruktur itu paling besar itu adalah short term debt-nya apa namanya hutang jangka pendeknya karena hutang-hutang kepada supplier nah oleh karena itu bisa diasumsikan sama bila perusahaan-perusahaan kontraktor itu meminjam apa namanya apa namanya meminta apa namanya supply dari semen maka otomatis short term debt-nya semen SMGR ini sangat amat mengalami kenaikan yang signifikan tetapi di sini kita bisa lihat bahwa short term debt-nya ini sangat rendah dibanding to asset short term debt-nya ini ya bisa dibilang cukup rendah sekitar 25% dari di bawah 25% dari equity ya teman-teman kalau teman-teman bisa lihat nih di bawah 25% dari equity-nya dari total equity untuk short term debt jadi bisa dibilang exposure ke infrastruktur pasti ada tetapi minim akan terjadinya default itu menurut pandangan saya oke sekarang kita bisa lihat SMGR growth secara year on year ya standartnya pasti kita selalu mengukur growth secara year on year jadi teman-teman bisa lihat terbesar itu tahun 2019 tahun 2020 masih tumbuh dan kemudian tahun 2021 sempat drop revenue-nya drop 5% tapi teman-teman lihat trajectory-nya tahun 2022 tahun 2023 untuk quarter 1 sudah mulai mengalami kenaikan nah ini yang kita mau antisipasi impact-nya bagaimana dengan revenue-nya naik mari kita lihat juga net income growth-nya secara year on year teman-teman bisa lihat dari tahun 2021 2022 dan tahun 2023 net income-nya mengalami kenaikan terus ya nanti kita akan juga coba ukur secara queue on queue ini adalah secara year on year secara queue on queue revenue growth-nya memang mengalami penurunan semen karena kita membandingkan kuartal 4 dengan kuartal 1 tetapi kita bisa lihat bahwa memang lonjakan semen itu biasa terjadi di kuartal 3 dan kuartal 4 oleh karena itu itu penyebab pendapatan di kuartal 1 itu mengalami penurunan signifikan ini secara itu adalah revenue growth untuk kuartal per kuartal mari kita lihat dari segi net income growth dari segi net income growth kuartal per kuartal juga ini kita bisa lihat sebenarnya net income growth-nya ini adalah mengalami penurunan juga ya tetapi jelas kalau penurunannya kenapa karena revenue-nya turun teman-teman ya dan dimana sesuai dengan arahan manajemen paling besar itu kontribusinya akan berada pada kuartal 3 dan kuartal keempat seperti itu teman-teman jadi kalau kita ukur secara kuartal per kuartal memang masih mengalami penurunan tetapi memang kebiasaan dari semen itu baru mengalami fase bullish atau permintaan yang naik itu di kuartal ketiga dan kuartal keempat oke mari kita lihat semen peer result ya kita bandingkan dengan SMGR, INTP, SMBR, dan SMCB sebenarnya SMBR dan SMCB ini adalah dua-duanya ini adalah sudah diakuisisi oleh semen Indonesia tapi gak apa-apa ini untuk sebagai perbandingan biar teman-teman bisa melihat sales growth-nya terbesar sebenarnya berada di Indosemen kalau kita melihat dari sales growth kalau gross profit-nya gross profit-nya juga terbesar ada di Indosemen nah yang menarik adalah OPM-nya Operating profit margin-nya itu besar ada pada semen Indonesia mengapa bisa besar? saya rasa karena semen Indonesia ini memakai pembelian batu bara secara DMO Domestic Market Obligation ya Domestic Market Obligation jadi mereka bisa menangkan cost terhadap energinya tetapi secara perusahaan masih belum efisien karena meskipun Operating profit margin-nya besar dibandingkan dengan Indosemen tetapi menghasilkan net profit margin yang di bawah Indosemen nah disini saya suspect bahwa drop pada net profit margin itu terjadi sebagai akibat adanya konsolidasi pada Semen Batu Raja dan SMCB SMCB ini kalau nggak salah baru diakusisi sekitar tahun 2019 ya atau 2020 seperti itu dan yang menarik adalah kalau kita lihat dari segi price to book value adalah ini PBV-nya di bawah satu kali ya teman-teman ya untuk semen sorry untuk semen Indonesia PBV-nya adalah satu sorry di bawah satu kali sangat menarik meskipun pendekatan saya adalah saya tidak akan memakai konsep PBV tapi ini hanya untuk melihat bahwa PBV-nya masih di bawah satu kali jadi yang saya suka adalah operating profit margin-nya besar dan saya yakin net profit margin-nya akan semakin membesar setelah apa namanya proses merger ini di dalam pembukuannya selesai oke oke kemudian berikutnya ya ini hanya saya ingin sampaikan kepada teman-teman karena masih banyak yang bilang sell semen Indonesia karena oversupply karena bla 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 kita akan selalu menerapkan konsep we sell when other buy hal ini kita saya berlakukan pada industri coal dan komunitas energi dan kemudian we buy when other sell ini saya implementasikan pada MNCN dan UNVR dan sekarang saya terapkan juga di dalam semen karena bagi saya semua itu adalah hanya masalah valuasi pendekatan SMGR yang akan saya pakai adalah nomor 4 dan nomor 5 ya teman-teman sudah melihat tadi pendekatan nomor 4 adalah pendekatan industri yaitu kebijakan pemerintah melalui pendekatan RAPBN kemudian memakai company performance ya saya lebih mendekatkan memakai financial statement oke SMGR target relative valuation yang saya pakai maka saya melakukan call buy pada SMGR atau semen Indonesia untuk kinerja fiscal year 2023 estimate revenue nya saya estimasi akan tumbuh 10% dengan net profit tumbuh juga sebesar 10% pendekatannya saya akan memakai EPS trailing 12 months ya jadi trailing 12 months itu adalah EPS nya caranya gini kalau TTM jadi bapak teman-teman tambahin aja dari quarter 2 quarter 3 quarter 4 sama quarter 1 oleh karena itu saya memakai namanya valuasinya ada relative valuation saya tidak memakai intrinsic valuation dimana dengan EPS TTM di 344,65 maka range target harga semen Indonesia akan berada di 6,6900 ya berdasarkan min 10 tahun PI dimana rata-rata PI 10 tahunnya ada di 20 kali ya untuk SMGR dan kemudian target berikutnya ada di 8300 ini adalah 1 kali standar deviasi rata-rata PI 10 tahunnya SMGR yaitu berada di 24 kenapa saya halet biru karena secara historical bahwa price earning nya di 1 kali standar deviasi itu selalu terkena setiap tahunnya itu hint buat teman-teman ya jadi makanya saya highlight biru sehingga dengan target harga di 6900 dan 8300 SMGR masih mempunyai upset sebesar 16,95% dan 40,67% cukup wow ya apalagi kalau benar-benar sampai dengan 40% oke saya share sama teman-teman berikut adalah SMGR call by saya kebetulan saya call by di tanggal 1 Mei yaitu harga penutupan pada tanggal 1 Mei ada di 5950 untungnya penutupan hari ini juga masih 5900 jadi teman-teman malah bisa untung nih semoga teman-teman bisa untung malah setelah mendengarkan atau menonton video saya berikut adalah kenapa kami call by di 1 Mei ya jadi ya ini dia karena kami menilai saham-saham ini berpotensi diuntungkan dengan kondisi ekonomi ke depan yaitu bobot di sektor yang akan diuntungkan dengan potensi penurunan suku bunga yaitu basic material consumer dan property oke teman-teman semoga kira-kira teman-teman bisa cuan dari SMGR bila ada pertanyaan silahkan leave comment di dalam video ini dan disclaimer informasi oleh saya patut teman-teman perhatikan saya mempunyai posisi pada semen pada saham SMGR tetapi saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses alayak umum melalui situs emiten masing-masing dimana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual oke teman-teman jangan lupa like subscribe leave comment dan share bila dianggap video ini membantu di dalam teman-teman mengambil keputusan untuk berinvestasi semoga teman-teman bisa cuan dari SMGR dan salam ide investasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati